selanjutnya Buya penanya dari desa Pademau Timur namanya Mas Victor jadi kenal sama-sama saya Mas Victor ini bertanya bagaimana hukumnya kentut kepada pakaian begitu apakah pakaian itu najis ketika berkentut atau tidak begitu Buya mungguh dijawab ya Hai kentut ini dalam hukum dalam bahasa Arab ada dua ada burot namanya di bahasa Arabnya ada burotun itu kentut yang bunyi kemudian yang kedua ada bahasa fusa artinya kentut yang tanpa bunyi tapi baunya baik burot maupun fusa semua ulama termasuk madhab yang empat mensepakati bahkan ada ulama yang mengatakan itu ijma bahwa tidak tidak najis kecuali kalau meninggalkan bekas jadi kentutnya umpama karena sangat-sangat anu mungkin sangat tentang atau apa meninggalkan bekas sampai hitam atau apa celananya atau sarungnya berbekas hitam atau toklat atau apa guning nah itu najis itu sepakat semua ulama itu yang dari angin yang keluar dari dubur baik laki-laki maupun perempuan ulama sepakat tidak najis kecuali kalau meninggalkan bekas kemudian kalau dari kubur angin yang keluar dari kubur dari jalan depan itu biasa kalau wanita kan biasa keluar nah kalau angin keluar dari jalan di depan dari kubur maka ulama istilah beda pendapat dan mayoritas ulama mengatakan bahwa angin yang keluar dari kubur itu adalah najis karena itu bukan-bukan angin kentut bukan iya 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 je Nokis seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi R.R. draw blocked all that in di dalam semua kitab Imam Nawawi standard Mada Fasyafi'i ini bahwa angin yang keluar dari kubur rajul atau marah lelaki atau perempuan itu najis meninggalkan bekas atau tidak iya 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 Oh ya Keluar dari dubur, padat sesuatu yang padat seperti kerikil atau cincin, batu cincin, batu akik, atau apa-apa. Nah itu tidak najis, hanya muta najis. Nanti terkena najis, nanti dicuci bisa. Jadi umpama, dari seseorang, ada orang makan jagung umpama. Keluar jagung masih padat. Tidak hancur, itu tidak najis, tapi muta najis. Jagungnya, tapi kalau pakaiannya yang terkena, ikut najis. Oh iya, itu bukan angin itu. Benda tapi pakaian. Terima kasih.